Memperingati hari Nusantara yang jatuh pada tanggal 13 Desember, Pemkap Pati menggelar upacara di lapangan desa Tagalombo, Kecamatan Dukoseti. Kegiatan tersebut mengusung tema tata kelola potensi maritim Nusantara yang baik menuju poros paritim dunia. Bertindak sebagai pembina upacara, PLT Bupati Pati Budiyono membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, sekaligus menegaskan bahwa Hari Nusantara merupakan tonggak NKRI. Ditemui usai upacara, PLT Bupati Pati Budiyono mengatakan, luas laut di wilayah Indonesia mencapai 75 persen, sementara untuk wilayah kebuatan pati tidak berbeda, di mana mempunyai potensi luar biasa, yakni 60 km kubik panjang pantai membentang dari perbatasan Jepara hingga perbatasan Rembang. Ini Pak, untuk Kabupaten Pati. Ya, terima kasih. Hari Nusantara ini tanggal 13 Desember, merupakan tonggak di mana NKRI yang meliputi sekian ribu puluh ini menjadi satu. Sehingga, tadi saya sampaikan bahwa luas laut di wilayah Indonesia ini 75 persen. Itu pun untuk wilayah Kabupaten Pati tidak jauh berbeda, karena Kabupaten Pati di Minanya, di Minanya, ini potensinya luar biasa. Kita mempunyai 69 km bibir pantai membentang dari perbatasan Jepara sampai perbatasan Rembang. Sehingga, dengan potensi alam ini, banyak yang harus kita kerjakan. Banyak yang harus kita gali. Dengan semangat, tentunya dengan motivasi dan dengan terobosan-terobosan yang baru, kita mengelola garam, kita memaksimalkan penangkapan ikan. Ini luar biasa. Sehingga harapan kami, jajaran dinas kelautan dan perikanan yang nantinya tentu bekerjasama dengan stakeholder yang berkaitan, bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh perikanan, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kelautan di Kabupaten Pati. Mungkin Bapak, tentang penanaman pengijian hutan mangrove ini hubungannya dengan teknik juga, mungkin dilibatkan juga dari Satuan Kodemati Pak. Terima kasih, ini memang sudah kami agendakan, karena kita ketahui bersama, biber pantai yang luas ini tanpa dikelola yang baik, tanpa dilata yang benar, akan menjadi abrasi yang luar biasa. Sehingga sudah kami agendakan, sudah kami laksanakan, walaupun tidak serempak, di bibir-bibir dan di titik-titik tertentu itu, sudah kami adakan penanaman-penanaman mangrove itu. Dan Alhamdulillah, kami komitmen dengan Pak Dandim, terkait dengan penanaman mangrove, serta pengelolaannya nanti, kami mintakan bantuan kepada TNI. Lebih lanjut pada upacara peringatan, Hari Nusantara ini, dilakukan penyerahan sejumlah bantuan bugar untuk 4 kejamatan, yakni Batangan, Juwana, Wadari Jaksa, dan Trangkil. Berupa pembinaan masyarakat, kudang garam, kantor kooperasi sentra bisnis garam senilai 3,8 juta rupiah, dan tak ketinggalan bantuan mangrove, sejumlah 97 ribu batang lebih di kejamatan Dukuseti dan Trangkil. Tim Liputan, Simpang 5 TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!